Intro Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul 7 saham PBV terendah dan terbaik di IHSG Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh Dari ratusan saham yang ada di bursa, pernahkah kamu berpikir Saham apa ya yang punya valuasi paling rendah dan paling bagus? Nah, di video ini, Mimin mau berikan sedikit sharing tentang hal ini Mimin sudah bantu filter nih, saham yang punya angka PBV terendah di IHSG Tidak hanya rendah secara PBV, saham ini harus mencatat profit di tahun 2021 Jadi, kalau valuasinya rendah tapi perusahaan masih rugi, Mimin tidak bahas ya Artinya, ada dua tolak ukur yang digunakan, yaitu PBV terendah di IHSG Dan menghasilkan net income di tahun 2021 Apa saja nama sahamnya? Tonton video ini hingga selesai ya Tapi seperti biasa, semua saham yang disebutkan bukan dikombinasi Dan kamu bisa saja rugi jika bisa saham ini Jadi, disclaimer on ya Saham pertama, API Perusahaan mergerak di sektor industrial goods dan listing sejak tahun 2013 Saat video ini dibuat, tercatat perusahaan mampu mencetak labah sebanyak 17,6 miliar Dari segi valuasi, saham ini punya PIR 8,91 kali dan PBV 0,60 kali Untuk rasio keuangan, bisa kita lihat perusahaan mempunyai ROI 6,76% Dengan NPM 8,98% dan DER 49,85% Sekarang mari kita masuk ke kinerja harga sahamnya Di tahun 2022, harga saham perusahaan mengalami penurunan sebanyak 11,36% Saham kedua, BNGA Perusahaan mergerak di sektor bank dan listing sejak tahun 1989 Saat video ini dibuat, tercatat perusahaan mampu mencetak labah sebanyak 4,10 triliun Dari segi valuasi, saham ini punya PIR 6,25 kali dan PBV 0,59 kali Untuk rasio keuangan, bisa kita lihat perusahaan punya ROI 9,45% Dengan NPM 19,07% dan DER 616% Sekarang kita masuk ke kinerja sahamnya Di tahun 2022, harga saham perusahaan mengalami fluktuasi sekitar 5,70% Saham ketiga, PTPP Perusahaan ini bergerak di sektor heavy construction dan listing sejak tahun 2010 Saat video ini dibuat, tercatat perusahaan mampu mencetak labah sebanyak 129 miliar Dari segi valuasi, saham ini punya PIR 36,83 kali dan PBV 0,59 kali Untuk rasio keuangan, bisa kita lihat perusahaan punya ROI 1,61% Dengan NPM 1,15% dan DER 391% Sekarang kita masuk ke kinerja sahamnya Di tahun 2022, harga saham perusahaan mengalami fluktuasi sekitar 3,54% Saham keempat, MDKI Perusahaan ini bergerak di sektor basic materials dan listing sejak tahun 2017 Saat video ini dibuat, tercatat perusahaan mampu mencetak labah sebanyak 23,27 miliar Dari segi valuasi, saham ini punya PIR 16,64 kali dan PBV 0,59 kali Untuk rasio keuangan, bisa kita lihat perusahaan punya ROI 3,57% Dengan NPM 7,99% dan DER 11,29% Sekarang kita masuk ke kinerja sahamnya Di tahun 2022, sampai video ini dibuat, harga saham perusahaan tidak mengalami pergerakan Saham kelima, KDSI Perusahaan ini bergerak di sektor basic materials dan listing sejak tahun 1996 Saat video ini dibuat, tercatat perusahaan mampu mencetak labah sebanyak 62,26 miliar Dari segi valuasi, saham ini punya PIR 5,05 kali dan PBV 0,58 kali Untuk rasio keuangan, bisa kita lihat perusahaan punya ROI 11,45% dengan NPM 3,93% dan DER 88,32% Sekarang kita masuk ke kinerja sahamnya Di tahun 2022, harga saham perusahaan mengalami fluktuasi sekitar minus 5,48% Saham ke-6, ELSA Perusahaan ini bergerak di sektor oil, gas, and coal dan listing sejak tahun 2008 Saat video ini dibuat, tercatat perusahaan mampu mencetak labah sebanyak 37,56 miliar Dari segi valuasi, saham ini punya PIR 42,56 kali dan PBV 0,57 kali Untuk rasio keuangan, bisa kita lihat perusahaan punya ROI 1,35% dengan NPM 0,66% dan DER 90,30% Sekarang kita masuk ke kinerja sahamnya Di tahun 2022, harga saham perusahaan mengalami fluktuasi sekitar 5,80% Saham ke-7, Raja Perusahaan ini bergerak di sektor oil, gas, and coal dan listing sejak tahun 2006 Saat video ini dibuat, tercatat perusahaan mampu mencetak labah sebanyak 105 ribu dolar Dari segi valuasi, saham ini punya PIR 445 kali dan PBV 0,57 kali Untuk rasio keuangan, bisa kita lihat perusahaan ini punya ROI 0,15% dengan NPM 0,15% dan DER 124% Sekarang kita masuk ke kinerja sahamnya Di tahun 2022, harga saham perusahaan mengalami fluktuasi sekitar 4,95% Setelah melihat pembahasan tadi, berikut ini kesimpulannya 1. BNGA mencatat labah terbesar dengan angka 4,10 triliun dan 7 saham yang punya PBV terendah di bursa 2. Elsa dan Raja punya PBV terendah dengan angka 0,57 kali 3. Untuk rasio keuangan, saham KDSI punya ROI tertinggi BNGA punya NPM tertinggi dan MDKI punya DER terendah 4. Saham Elsa punya kinerja harga saham terbaik meski hanya 5,80% saja Demikian sharing dari Mimin, semoga bisa bermanfaat ya Ingat, kamu perlu analisa lebih jauh lagi sebelum membeli sahamnya Karena bisa saja kamu rugi jika beli saham tadi Selalu disclaimer on ya Oh ya, apabila kamu ingin belajar bagaimana menganalisa fundamental suatu saham Menentukan bagus tidaknya saham Mencari harga beli dan jual yang ideal Serta money management untuk mengurangi nyangkut Mungkin ebook The Stock Market bisa membantu Di dalam ebook ini, Mimin banyak membahas seputar poin-poin yang ada Dan tentunya memberikan manfaat kepada kamu Untuk info pembelian, silakan chat via ke nomor yang tercantum ya Demikian informasi pada video ini Semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya Oh ya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca saham punya 3 ebook tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu Yaitu strategi nabung saham, analis report, dan The Stock Market Berikut perbedaan antara 3 ebook tersebut Ebook strategi nabung saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini Ebook analis report berfokus pada hasil analisa fundamental doba saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini Ebook The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 ebook tadi, silakan chat via ke nomor yang tertentu di layar ya Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham Baca saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, Youtube, dan Telegram resmi baca saham Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia Thank you Terima kasih telah menonton!